Assalamualaikum adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 6, kelas 3. Muatan Bahasa Indonesia, Perubahan Wujud Penda Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud penda merupakan contoh buktinya. Rangkuman tentang Perubahan Wujud di Sekitar Peristiwa, Pemuatan Garam, jenis perubahan wujudnya adalah menguap. Penjelasan, air laut menguap dan meninggalkan bukiran garam. Yang kedua, Peristiwa, Pembuatan Es Krim. Jenis perubahan wujudnya adalah membeku. Campuran susu dan gula membeku menjadi es krim. Peristiwa mencairnya, es dikutub. Jenis perubahan wujudnya adalah mencair. Es dikutub akan mencair akibat pemanasan global. Yang keempat adalah Peristiwa Embun Pagi. Jenis perubahan wujudnya adalah mengembun. Kuap air berubah menjadi titik-titik air saat mengalami pendinginan pada pagi hari. Peristiwa pembuatan agar-agar. Jenis perubahan wujudnya yaitu mencair, menguap dan membeku. Perubahan wujud mencair pada agar-agar, yaitu gula pasir berubah menjadi cair ketika dipanaskan. Perubahan wujud menguap pada agar-agar, yaitu air campuran gula, pasir, dan bulbul agar-agar menguap ketika dipanaskan. Perubahan wujud membeku pada agar-agar, yaitu larutan agar-agar membeku setelah mengalami pendinginan. Selanjutnya, Peristiwa Pembuatan Gulali. Jenis perubahan wujudnya adalah mencair, menguap, dan membeku. Perubahan wujud mencair pada gula li, yaitu gula pasir berubah menjadi cair ketika dipanaskan. Perubahan wujud menguap pada gula li, yaitu air campuran gula pasir menguap ketika dipanaskan. Perubahan wujud membeku pada gula li, yaitu cairan gula membeku setelah mengalami pendinginan. Selanjutnya adalah Peristiwa Terjadinya Hujan. Jenis perubahan wujudnya yaitu menguap dan mengambun. Perubahan wujud menguap pada hujan, yaitu air di permukaan bumi menguap menjadi uap air. Perubahan wujud mengembun, yaitu uap air yang bergerak ke atmosfer mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Membuat kalimat dari kata yang ditentukan. Kita telah mengetahui beberapa perubahan wujud benda. Kali ini kita akan membuat kalimat dari kata yang berhubungan dengan perubahan wujud. Mari kita perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah menguap. Kalimat yang dapat kita buat dari kata menguap adalah air yang dipanaskan akan menguap. Muatan matematika Menuliskan jual kegiatan sehari-hari Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Susunlah aktivitasmu sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hingga kembali tidur di malam hari. Contoh jadwal kegiatan sehari-hari adalah sebagai berikut. Muatan PPKN Manfaat gotong royong dan saling menolong di masyarakat Siti tinggal di desa Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda Agamanya pun berbeda-beda Setiap warga saling menghormati perbedaan itu Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk Selain menjenguk juga membantu Keadaan yang menunjukkan persatuan di lingkungan rumah Kita tahu sikap persatuan di lingkungan rumah amatlah penting Ada berbagai contoh keadaan yang menunjukkan persatuan di lingkungan rumah Kali ini kita akan menentukan keadaan apa saja yang menunjukkan persatuan di lingkungan rumah Mula-mula kita perhatikan daftar keadaan yang tersedia Kemudian kita beri tanda centang pada keadaan yang menunjukkan persatuan Sebaliknya, kita beri tanda silang pada keadaan yang tidak menunjukkan persatuan Kita bisa melakukannya seperti contoh berikut Menuliskan pengalaman menolong tetangga Kita pasti pernah menolong tetangga yang sedang membutuhkan bantuan Kita dapat menuliskan pengalaman tersebut Kita dapat menuliskannya seperti yang dilakukan uni berikut Sekian video pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton